Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Alright viewers, sekarang kita akan bahas informasi yang menarik lainnya. Yang kali ini berasal dari Hotel Grand Melia Jakarta. Dan beberapa waktu lalu, hotel tersebut menggelar event bertajuk Ten Hand Dinner. Dan yang menarik adalah acara ini karena menghadirkan seorang chef yang terkenal. Chef yang berasal dari 5 negara berbeda. Salah satunya celebrity chef Chandra Yudaswara dari Indonesia yang tadi sempat disebut sebelum komersial break. Betul banget. Nah, kira-kira seperti apakah atraksi dari 5 chef ini? Seperti apa? Langsung saja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, beberapa waktu lalu, Hotel Grand Melia Jakarta menggelar sebuah event bertajuk Ten Hand Dinner. Acara ini menghadirkan 5 orang chef yang berasal dari 5 negara berbeda. Salah satunya, celebrity chef Chandra Yudaswara dari Indonesia. Menurut Rika Rahmawati Suwanda, Director of Sales Marketing Grand Melia, event yang sempat tertunda karena pandemik ini mendapat sambutan antusias dari pengunjung. Kali ini memang kita mengadakan event yang sudah ditanyakan oleh para tamu kami, which is yang sangat dirindukan oleh tamu-tamu Grand Melia Jakarta. We call it gastronomic event, tepatnya Ten Hand's Dinner. Oke, kenapa dinamakan Ten Hand's? Karena kami menghadirkan 5 chef terbaik kami. Jadi kami menambahkan itu Ten Hand's Dinner. Kami memilih Chef Chandra itu karena Chef Chandra itu one of the best chef in Indonesia. Yang memang kita sudah tidak pungkiri lagi kehebatan beliau ya, untuk di dunia kitchen Indonesia lemas. Dan juga Chef Chandra juga membawa tentara terbaiknya, which is ada 4 chef lainnya. Yang pertama ada Chef Eric dari Prancis, kemudian ada Chef Luca itu dari Itali, and then Chef Ito dari Jepang, and then ada Chef Ingo itu dari Jerman. Yang kami percaya akan bisa menghadirkan kolaborasi terbaik untuk acara ini. Dari negara chef masing-masing tersebut. Jadi memang cuisine-nya akan ada Indonesian, akan ada Jerman, akan ada Prancis, ada Itali, dan juga ada Japanese. Ini sebenarnya event pertama kami. Setelah pandemik, sempat kami hold sebentar. Jadi memang mungkin nanti bisa dilihat antusias dari tamu-tamu kami itu sangat amat tinggi untuk acara ini. Kehadiran Chef Chandra tentu saja ikut mewarnai event ini. Terlebih lagi, sosok chef kelahiran 1978 ini sudah tidak asing lagi di tanah air. Sebab ya kerap warah wiri di beberapa program televisi. Kita sudah saling tahu kekuatan masing-masing gitu kan. Terus juga saya kira empat orang ini termasuk executive chef yang saya kira jadi panutan deh. Saya kira mereka kelasnya sudah berbeda gitu. Saya sendiri sudah mewakili Indonesia. Ada tiga poin di sini. Jadi, Indonesia Timur Tengah ya kan. Terus juga kita sajikan apa namanya masing-masing chef itu. Contohnya kayak Chef Vingo kan dia punya karakter. Kalau di Jerman itu kan very apa namanya. Atensi sama yang namanya cured, smoke. Jadi dia siapkan salmon yang di cured, di smoke. Terus juga Italian kayak risotto dibawa sama Chef Luca. Dan juga Chef Vito yang membawa khas mushroom Japanese soupnya. Itu benar-benar fantastik deh. Chef Chandra is one of the extraordinary chef di Indonesia. Dan dia juga terkenal sebagai chef entrepreneur. Memiliki banyak restoran dengan signature menu yang beliau berikan. Yaitu terutama Indonesian food. That's why ketika kami membawa Chef Chandra. Kami yakin bahwa kerinduan akan gastronomic event di Grand Melia ini bisa Apa namanya, meng-cover ya demand dari para pecinta kuliner Indonesia. Terutama para tamu-tamu kami yang setia di Grand Melia Jakarta. So, Grand Melia Jakarta untuk pertama kalinya melakukan kolaborasi dengan banyak chefs gitu ya. Biasanya namanya kalau kolaborasi itu terdiri dari dua chef. Now we have like five chefs. Ada Chef Chandra, Indonesian celebrity chef. Lalu our executive chef Ingo Oldenburg, our Japanese chef Tomo Akito. Ditambah dengan Italian chef Gianluca. Dan juga French chef untuk dessert yang paling terkenal banget nih. Ergo Théon. Kebayang dong dari lima. Chef ini akan menampilkan five set course menu untuk malam ini. Dan juga nanti ada signature dishes during the brunch. Ditambah dengan our ordinary weekend brunch menu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!